Beginilah saat petugas tim reaksi cepat dari Liposos Dinasosial Kabupaten Jember mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di tempat umum dan meresahkan masyarakat Kecamatan Ambulu. Beginilah saat petugas tim reaksi cepat dari Liposos Dinasosial Kabupaten Jember mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di tempat umum dan meresahkan masyarakat Kecamatan Ambulu. Setelah berhasil dievakuasi pada Kamis 25 Januari, petugas langsung memberikan perawatan di Liposos setempat Kepala UPT Liposos, Dinasosial Kabupaten Jember, Roni Effendi mengatakan selama tahun 2023 lalu pihaknya menangani sebanyak 230 orang dengan gangguan jiwa 170 diantaranya sudah diserahkan ke unit pelaksana teknis UPT Dinasosial Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa untuk mendapat perawatan dan pembinaan lebih lanjut Sementara yang masih dalam perawatan di Liposos Jember hingga saat ini sebanyak 62 orang termasuk 2 orang yang baru dievakuasi Kalau yang kita reunifikasi, kita kembalikan ke keluarganya itu ada 20 orang tahun 2023 20 orang, jadi kegiatan mereka saat ini setelah kita monef Kemarin kita juga sempat monef yang dirambi puji, ada yang berjualan buah Jadi mereka sudah keluarganya sudah sangat memberikan perhatian penuh terhadap si klien agar supaya tidak kampung, jadi diberi kegiatan agar tidak halusinasi lagi Pihak Liposos Jember terus berupaya merawat dan mendampingi para klien ODGJ agar dapat segera pulih baik secara fisik maupun kejiwaan sehingga dapat segera berkumpul kembali dengan keluarganya Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Muartakan